Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu dengan saya Gustin di acara Wira Usaha Baru Jawa Barat disini kami kedatangan kamu dari teman-teman Wira Usaha dari Aceh ya Pak ya Pak Azhari dan Mbak Ulya serta Mbak Nisa dari Food Aceh disini kita akan ngobrol-ngobrol mengenai usaha mereka tentang bagaimana produknya dan serta sudah dipasarkan kemana saja yang pertama kita akan membuat Tengah Pak Azhari ya Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar Tengah Pak Pak Azhari ini adalah pengusaha di bidang apa Sebagai pelaku pengeraji Tengah Bukur Bapak Selama ini masih pasarannya masih lokal khusus untuk turis-turis belum lagi untuk orang kita lah Selama ini kami dibawa sama Minas ke Jawa Barat untuk belajar ke sini Tengah Ibu bagaimana pasarnya belajar bagaimana supaya bisa mengikuti operasi Ibu lebih maju lagi kalau Pak Azhari ini jenis produknya apa jenis Pak khusus temun kelapa sama kayu laut yang angin-angin apa maksudnya aksesoris atau apa ya bisa bilang aksesoris bisa diambil seperti kalau cincin, gelang tapi khusus untuk orang luar karena orang luar tidak mau yang berbau kimia khusus alami Bapak itu pengerjanya sendiri atau bagaimana Pak? Ada menurut motif kalau yang motif Aceh untuk saya sendiri tapi kalau yang nasional ada kawan-kawan ada 4 orang Oke untuk selama ini Bapak penjualannya di Acehnya di mana Pak? Misalnya Pak Oleh-Oleh atau misalnya di tempat apa gitu biasanya itu Bapak menjual Biasanya saya menjual di tempat oleh khusus tempat orang yang devin kemudian di rumah itu gaib yang membawa ke rumah cuma 2 tempat aja di rumah sama tempat orang devin aja Oke Di mana Pak mendapatkan bahan baku untuk kebetulan bahan baku di Sabang emang disana emang pohon kelapa jaman Belanda punya cukup banyak emang dibuang jadi saya mempergunakan sumber daya alam yang ada di Sabang jadi saya nggak beli dari luar Sabang cuma ngambil aja limbah limbah ya Jadi Bapak membeli dari petai kelapa mungkin itu limbah? Tidak juga kita punya ibu rumah tangga yang habis buasa dibuang kita yang ngambil atau lagi kita yang punya rawan yang banyak kita ngambil juga kita pilih mana yang temburungnya yang tebal jadi Bapak perut Bapak yang Pak Azari punya ini produknya sangat ramah lingkungan ya Pak oke mungkin kita sekarang ke Mbak Ulya ya Mbak Ulya selamat Assalamualaikum Wabarakatuh selamat datang di Kota Bandung gimana senang disini? ya senang dingin kalau diajak panas iya kalau diajak panas iya oke oke Mbak Ulya ini kalau boleh tahu usahanya di bidang apa? kami usahanya di bidang merajut merajut oke oke rajutnya rajut tangan atau pakai hakpen? enggak pakai rajut tangan rajut tangan oke apa aja sih produknya? kami cuma sandal jepit sandal jepit iya kenapa yang dipilih sandal jepit? karena bahan bakunya susah disana misalnya yang apa namanya yang ini buat alasnya susah untuk alas sepatunya ya alas kaki susah untuk ini kami makanya ambil sandal jepit kalau bahan merajut itu apa dari merajut oh dari sampul yang oke jadi rajut tangan ya yang benar-benar handmade jadi hatnya sandal dari tahun berapa dua ulu dari dari tahun enggak baru-baru juga tahun dua ribu berapa kemarin 2016 2016 terus bisa masuk jadi binaan dinas ini gimana ceritanya? ceritanya masuk ke dalam binaan dinas karena gini ya kemarin tuh kami yang untuk di Aceh Jaya udah pernah melakukan ini udah pernah menampilkan karya kami di stand Aceh Jaya di pameran di pameran sebagai ukan terpilih jalan-jalan ke Bandung ya Alhamdulillah dari usaha sekarang jadi bisa jalan-jalan bisa jalan-jalan kemarin udah kemana aja kembali kemarin kita juga itu memang udah maju dia lumayan produk rajutnya memang udah sekarang kita ke Mbak Nisa Mbak Nisa ini sebagai apa? saya konsultan bidang kerjasama di Pembangsa Maceh kalau boleh tahu Pembangsa itu apa ya? Pembangsa pusat layar usaha terpadu kita dari provinsi memang di Aceh itu kedua Pembangsa Provinci Aceh dengan Provinci Aceh dan Aceh besar jadi kalau Aceh besar itu kota berarti sudah berapa lama Mbak bekerja saya mau 1 tahun 1 tahun 2 tahun tahun 2015 tahun 2015 apa saja yang dilakukan oleh Mbak untuk membina UKM di Aceh kami itu dikrut ada 7 lembaga ada kelembagaan pemasaran perbiayaan SDM produk pemasaran IT dan saya bidang kerjasama jadi sana kami membina dimana UKM bisa dapat memasarkan produknya tidak hanya di Aceh tapi bisa kita pasarkan sampai keluarpun untuk intinya kita mensejahterakan UKM ini bisa jadi UKM naik kelas itu oke kalau di Bandung itu kita ada programnya UKM naik kelas kita ada jadi memang kalau di Bandung itu programnya bentuknya pendampingan kalau di Bandung kalau di Aceh itu pendampingan untuk memajukan UKM bentuknya bagaimana kita sering melakukan program seperti UKM kemudian kita ada mentor di sini kita juga akan ada kunjungan ke setiap UKM di situ kita mau lihat UKM ini dalam memproduksi produknya membuat di 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 kita bisa apa gendala dari UKM dengan identifikat di gendala mereka kita juga dapat mengumpulkan program kedepan itu apa apa yang perlu kita selesaikan dalam permasalahan yang dihadapi oleh UKM biasanya programnya itu berjanya berapa lama atau sampai UKM seperti apa itu program kita berkelanjutan kalau memang misalnya Bu Ulyani dia permasalahannya pertama mungkin di Bahan Baku tetap kita selesaikan bahan bakunya mungkin apa kita perlu bahan baku yang memang dari luar atau gimana kita mungkin bisa membuat program gimana caranya UKM ini dapat terus membuat produksinya kemudian nanti dalam bentuk pegiginya mungkin masih ada kendala kita akan membantunya dalam bentuk pegiginya juga untuk si anggota yang menjadi peluk itu apakah ada persyaratan persyaratan utamanya memang harus punya usaha tidaknya dia mau mempunyai walaupun dia bukan UKM bukan pengusaha yang dari sudah maju tapi dia pemula kita bisa membantu mereka untuk menjadi pengusaha yang lebih berkualitas kalau Pak ini Pak Jari anggota Prud juga pernah dibina juga sama Prud 2017 orang ini datang tempat pinggel saya cuma orang memberikan saran kemudian orang membantu saya untuk pemasar luar diminta sampel taruh di tempat Prud nanti kalau ada orang order baru portal kita jadi gitu kita ada galeri oh ada galeri di put ya Mbak Uli juga sama Mbak Uli sudah jadi dinantut tahun oh belum kok bisa dinyantut oh oke berarti disini bisa kita dapatkan benang merahnya ya bahwa UKM itu baik yang startup atau yang baru mulai ataupun yang sudah berjalan lama seperti Pak Azari ini tetap mempertukan pembinaan kenapa karena dunia wira usaha ini dinamikanya cepat perubahannya jadi perut ini berfungsi untuk membantu UKM menyelesaikan permasalahan yang ada di bisnisnya mungkin seperti itu ya Mbak ya oke mungkin begitu aja bincang-bincang kita hari ini terima kasih atas waktunya terima kasih atas atensinya kesediaannya untuk kami wawancara barat 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 kukhikun di lahit topik wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi momentan terima kasih terima kasih Terima kasih telah menonton!